Belasan rumah warga di desa Klopo 10, Sidoarjo, Jawa Timur alami kerusakan pada bagian atap rumah. Peristiwa ini disebabkan karena hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada minggu petang. Selain merusak rumah warga, sejumlah pohon berukuran besar pun ikut tumbang. Bahkan beberapa fasilitas umum seperti tiang listrik rusak diterjang cuaca buruk. Beruntung peristiwa ini tidak sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Namun akibat kejadian ini, aliran listrik di desa Klopo 10 alami pemadaman sementara. Pian listrik yang mengalami kerusakan itu ada tiga. Satu rugu, satu retak dan miring, dan satu miring. Seperti angin putih, warna langsung nerejang gini dari situ. Dari arah belakang? Arah belakang. Terus? Terus kita kira orang banyak yang lari, ini cakanya putus ya. Sebelumnya, hujan dras disertai angin kencang terjadi di desa Klopo 10, Sidoarjo, Jawa Timur pada minggu petang. Warga yang panik berusaha melarikan diri keluar rumah karena takut tertimpa material bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, RTV.